Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait Pertamina yang mengalami kerugian 11,28 triliun rupiah kita menjadi kaget kenapa Pertamina mengalami kerugian yang cukup besar bukankah Pertamina itu badan usaha milik negara yang cukup lama yang sudah punya banyak pengalaman dan diisi oleh orang-orang hebat di dalamnya apalagi kemarin Pak Erick Tohir ini sudah mengangkat Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Dewan Komisaris di Pertamina dengan kehadiran Ahok ini seharusnya Pertamina akan semakin maju sesuai dengan ekspektasi dari Pak Erick Tohir ekspektasinya tentu Ahok ditempatkan di sana karena Ahok sudah punya pengalaman dalam pengawasan jadi fungsi pengawasan Ahok sudah punya kemudian yang kedua Ahok ini sebagai pendobrak yang akan bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan di Pertamina targetnya tentu dengan Ahok di sana keuntungan Pertamina akan semakin banyak bukan mengalami kerugian yang seperti yang dialami sekarang 11,28 triliun rupiah angka yang cukup besar teman-teman kenapa bisa rugi padahal Ahok dulu pernah mengatakan laba Pertamina ini bisa mencapai 800 triliun rupiah ini kalau kita lihat bisa melampaui pendapatan APBN kita tetapi dalam kurun waktu teman-teman ternyata malah rugi 11,28 triliun rupiah yang kedua Ahok juga pernah mengatakan merem saja ini Pertamina sudah untung logika itu memang benar teman-teman jadi dengan tidur saja Pertamina itu untung karena setiap hari ada orang yang beli minyak Pertamina itu jadi setiap kita pergi keluar rumah ini kan tentu membutuhkan BBM perlu Pertamina nah maka kita beli di Pertamina minyak itu sehingga logika kita ketika semua rakyat Indonesia beli Pertamina maka harusnya keuntungannya itu besar di Pertamina tidak mengalami kerugian tetapi yang kita lihat adalah kerugian itu yang kita lihat teman-teman dari sosok Basuki Cahaya Purnama yang ekpektasi orang ekpektasi itu adalah keinginan dan harapan orang dengan adanya Ahok di Pertamina maka Pertamina akan jauh lebih besar lebih maju dari sekarang tetapi di saat sekarang justru Pertamina mengalami kerugian ini sangat disayangkan kembali nah teman-teman kita akan lihat beritanya di kumparan ini Ahok pernah bilang Pertamina merem aja pasti untung kini rugi 11,28 triliun jadi merem saja tidur saja ini sudah untung logika itu sebenarnya benar teman-teman seperti yang katakan tadi ketika kita tidur ketika pom-pom Pertamina itu ada orang yang beli maka disitulah uang akan mengalir terus perputaran ekonomi dari Pertamina itu akan jalan terus berarti kan ada keuntungan kenapa kalau tidak ada keuntungan mau berbisnis karena bisnis adalah targetnya memang keuntungan PT Pertamina berseru mencatatkan kerugian senilai 767,92 juta dolar Amerika atau setara dengan 11,28 triliun pada tahun berjalan semester pertama 2020 padahal periode yang sama tahun lalu perusahaan masih merauk untung 659,9 juta dolar Amerika artinya di tahun kemarin ini Pertamina mengalami keuntungan tetapi di semester pertama tahun 2020 Pertamina mengalami kerugian 11,28 triliun rupiah ini sangat disayangkan teman-teman kenapa mengalami kerugian sebesar itu sekelas Pertamina yang di dalamnya ada komisaris Pak Basuki Cahaya Purnama jadi ekspektasi kita orang hebat ketika memimpin sebuah perusahaan ini akan untung besar itu ekspektasi kita karena nama Ahok ini adalah nama yang cukup besar semua orang tahu Ahok Basuki Cahaya Purnama jadi punya nama besar harusnya ini memimpin sebuah perusahaan akan maju besar ini harapan kita tetapi nyatanya Pertamina mengalami kerugian dalam laporan terbaru Pertamina dikutip dari kumparan pada Senin 24 Agustus kerugian di semester pertama 2020 terjadi karena total penjualan dan pendapatan usaha lainnya anjrok 24,7% dari USD 25,54 miliar menjadi 20,48 miliar dolar Amerika jadi mengalami penurunan teman-teman penjualannya kondisi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan komisaris utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama alias Ahok mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut pendapatan Pertamina yang mencapai 800 triliun sangat besar karena hampir setara dengan APBN jadi ini teman-teman kontradiksi sekali apa yang disampaikan oleh Ahok bahwa keuntungan Pertamina bisa mencapai 800 triliun dan ini bisa melampaui pendapatan dari APBN kemarin dalam laporan kita baca dari istri Mulyani bahwa pendapatan pacat di semester pertama itu ada 770 triliun kalau tidak salah angkanya seperti itu 700 triliun ini mengalami penurunan yang juga cukup tajam pendapatan dari APBN kita demikian besarnya pendapatan BUMN sektor migas itu Ahok menyatakan perlu pengawasan yang kuat dengan begitu Pertamina akan selalu untung jadi dengan diawasi pengawasan yang cukup ketat di Pertamina dengan harapan Pertamina akan meraih keuntungan yang jauh lebih besar kalau tidak diawasi dengan baik Direksi Pertamina tidak punya KPI K Performance Indicator padahal KPI sifatnya administrasi semua jadi mermen juga untung kata Ahok dalam perbincangan dengan jurnalis senior Andi F. Noya di akun Instagram Kik Andi So pada Sabtu 27 Juni tahun 2020 yang lalu ini teman-teman pernyataan dari Ahok yang menyatakan bahwa merem saja ini Pertamina sudah untung jadi dengan tidur saja ini sudah untung itu teori tapi nyatanya Pertamina mengalami kerugian yang cukup besar jadi saya ingat dengan pernyataan Pak Jokowi juga di tengah krisis ekonomi di tengah pandemi virus corona kita harus mampu melakukan lompatan lompatan kemajuan atau membaca krisis menjadi lompatan kemajuan ini pernyataan dari Pak Jokowi kemarin jadi di tengah krisis ini supaya ini ada peluang untuk melakukan lompatan kemajuan tetapi saya melihat lompatan kemajuan apa yang bisa ditunjukkan oleh pemerintah terkait ekonomi kalau kita melihat mengkaca di Pertamina saja ini mengalami kerugian di tengah pandemi virus corona jadi lompatan kemajuan yang dimaksud seperti apa contohnya seperti apa ini perlu dicontohkan kalau kita melihat di Pertamina mengalami kerugian bagaimana dengan pesan Pak Jokowi untuk melakukan lompatan lompatan kemajuan membajak krisis menjadi lompatan kemajuan padahal Pertamina mengalami kerugian lompatan yang mana yang disampaikan Pak Jokowi yang menjadi contoh lompatan kemajuan itu kemudian teman-teman kita baca berikutnya sebelumnya kementerian BUMN menjelaskan alasan penunjukan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina karena pengalaman dalam menjalankan fungsi pengawasan Menteri BUMN Erick Tohir meyakini Ahok sebagai sosok pendubrak yang mampu memenuhi target-target Pertamina jadi Ahok diangkat di sana di Pertamina karena Ahok punya pengalaman dalam fungsi pengawasan pertama itu kemudian yang kedua Ahok ini diharapkan sebagai pendubrak di Pertamina sehingga target-target itu di Pertamina tercapai itu keberadaan komisaris utama Basuki Cahaya Purnama jadi ekpektasi Pak Erick Tohir ini ternyata tidak tercapai dengan Ahok yang ditempatkan di Pertamina karena itulah kenapa kemarin kita juga ingin orang yang pendubrak bukan pendubrak marah-marah saya rasa Pak Basuki berbeda Pak Ahok berbeda kita perlu figur pendubrak supaya ini sesuai dengan target ini kata Erick Tohir jadi pendubrak di Pertamina supaya target ini tercapai tentunya target adalah keuntungan di Pertamina kerugian pertama kali ini disebabkan anjloknya penjualan semua produk utama seperti minyak mentah gas bumi dan lainnya tahun ini pemerintah mengurangi setoran pergantian biaya subsidi ke Pertamina dari sebelumnya 2,5 miliar dolar Amerika menjadi 1,73 miliar dan tidak ada imbalan pemasaran seperti tahun yang lalu kerugian kurs Pertamina kali ini juga mencapai 211,83 juta dolar Amerika berbalik dibandingkan tahun lalu yang untung 64,59 juta dolar Amerika jadi tahun lalu ini mengalami keuntungan di Pertamina tetapi tahun sekarang di semester pertama ini mengalami kerugian 11,28 triliun nah teman-teman saya melihat Pertamina ini sebagai leading sektor yang bisa melayani seluruh rakyat Indonesia karena dengan Pertamina ini bisa membuat perekonomian bisa berjalan kita tidak bisa bayangkan teman-teman jika tidak ada minyak tidak ada BBM bagaimana perjalanan kita bekerja kita dalam kehidupan sehari-hari karena kita melakukan transportasi ke sana kemari ini perlu BBM dengan Pertamina ada ini sebenarnya sangat membantu masyarakat tetapi harapannya tentu sebagai badan usaha milik negara Pertamina harusnya untung bukan mengalami kerugian karena ini bentuk usaha badan usaha milik negara yang dikelola negara sahamnya 100% dari negara dari pemerintah jadi harusnya ini lebih profesional sehingga Pertamina mengalami keuntungan terus yang kedua yang kita sorot teman-teman terkait banyaknya badan usaha milik negara yang mengalami kerugian ini harusnya menjadi koreksi pemerintah satu sisi kita butuh badan usaha milik negara untuk menopang APBN kita jadi APBN itu harusnya ditopang harusnya dibantu harusnya disetori oleh badan usaha milik negara itu sehingga APBN kita menjadi kuat bukan hanya dari sektor pajak tetapi bagaimana pemerintah punya usaha real pemerintah punya usaha yang bisa memasukkan dananya ke APBN harapannya akan seperti itu jadi kita bisa bayangkan teman-teman jika pendapatan APBN kita itu tidak dari pajak mengandalkan dari badan usaha milik negara kemungkinan negara atau pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa jadi untung ada pajak rakyat yang setiap hari rakyat itu memberikan pajaknya kepada pemerintah jika pemerintah bisa berjalan sampai sekarang jadi menurut saya teman-teman pertama itu harusnya diisi oleh orang-orang yang punya integritas yang punya pengalaman yang punya dedikasi untuk bangsa dan negara bukan motivasinya mencari pekerjaan bukan motivasinya mencari keuntungan sesaat jadi bukan diisi oleh orang-orang politisi orang-orang partai yang mencari pekerjaan ini yang bisa menyebabkan perusahaan-perusahaan itu mengalami kerugian karena memang tidak di bidangnya jadi tidak di bidangnya masuk di sebuah perusahaan nah bagaimana pendapat dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu mencerahkan yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax